Itulah iman. Iman tetap melakukan kesukaan Tuhan, bukan kesukaan kita. Bapak-bapak biasanya mulai kenalaban, siarau hakim di Tarhutuk, di Baliki, jodoh bereng, adka margena baban, itu pari natal. Guasa itu pari natal, bapak itu. Nabi KDRT, keperasan dalam rumah tangga. Bapak-Ibu perlu ketahui bahwa ada kelemahan perempuan, ada kelemahan berdasar yang sering kita tidak sadar, ini menjadi konflik, super konflik. Perempuan, perhatikan baik-baik. Mau lupa perempuan, minima mengkatai 21 ribu sepukaan dalam sebuah hari. 21 ribu itu bisa diciptakan sebuah novel, bapak-Ibu. Artinya apa, mono-mono-mono setadi, dihargungan kainan ahli, panjaran, mono-mono-mono memang banyak bergejar. Itulah perempuan. Mono-mono, katanya mono-mono, gabi stres. Mono-bawa, mono-sonanya bawa, baru stres. Alai-mono, sipah, wasadari, tu, wasadari, tu, wasadari, tu, ya, bila mahalah. Itu bawa. Tapi kalau perempuan, ketika dia diam sepuh hari, itu menjadi penyakit bagi diri. Maka 21 ribu sungguh kata dalam satu hari harus keluar. Maka, laki-laki yang beriman kepada Tuhan harus bisa menerima kelembangan istrinya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Merendahkan diri, mendengarkan istrinya selote sepanjang hari. Mulai dari pagi, cerita ini, kata ini. Cerita. Dibungan ya? 5 ribu, 10 ribu, 10 ribu, gitu kan? Sampai malam nanti, sampai di rumah, sebelum tidur, sebelum mono-mono, tolong sempat ceritanya. Kalau ada pahamatan kerennya, saya kastor. Ada saya, tolong ceritanya. Dan biasanya perempuan itu akan bertanggap, sepatutnya ada yang sama, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, pertanyaannya hanya satu. Saya kuburanku ngejual. Jadi begini, begini pacaran, begini mahala dobi yel. Saya sungguh. Saya kuburanku ngejual. Saya kuburanku ngejual. Saya kuburanku ngejual. Saya kuburanku. saya kuburanku. Minangah. Kukuranku. Kuin. bapak ibu dia akan selalu ditanya itulah kelimaan peribuan bapak ibu sebenarnya dia tidak mau dia tidak mau bukti bahwa kita sayang atau tidak kepada dia yang mau dia mau adalah kita berbicara kepada dia ya sayang aku sangat mencintai ke gunung yang tinggi akan kudagi aku akan terus kemudian lagi kalau ibu-ibu cerita seperti itu kaulah bulanku kaulah bintangku kaulah matahari itu tapi malu matahari yang terbakar hahaha tapi perempuan mengapa karena itulah kelemahan perempuan jadi lagi-lagi yang beriman harus siap sedia mendengarkan istrinya molo dipikirkan urat karong aku akan merkenalkan akhirnya berlagi akan melakukan mulai berat-mulai berat-mulai sekarang perempuan cerita alloha untuk bergimana langsung nyaruh berbeda itu pasti apa itu jadi orang yang beriman tak kalah mengalui pengobohan tak kalah mengalui keuntungan tapi mau berbicara ini kainan itu capek bercerita sepanjang hari baru ambil anjan-anjan biasanya kalau udah capek cerita dia, dia langsung akan tertidur pulas langsung modong 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 yang mana pulas giliran kita untuk mengambil tindakan buatlah minyak urapan minyak jelanta pun jadi bahan mati ungu nih, kalau soalnya minyak jelanta minyak telon baik ungu nih, Tuhan semulai sedariom, namat cerita ini takkan 20.000 suku kata gak habis waktu, itu hujung boleh berbeda-beda gimana Tuhan pasu-pasu bagaimana, anjir mersubut seterusnya, mohon, gabi 20.000 gabi 15.000, gabi 15.000 gabi 15.000, gabi 15.000, gabi 15.000 dan gabi 15.000, gabi 15.000, gabi 15.000 amin, kan selesai kan tidak ada lagi orang datang kepada saya, Pak Hati menceraikan kami, gak ada lagi tidak ada lagi nama bang dengan baik-baik, tidak ada nama bang berubur yang minta cerai kalau ada datang kepada saya, saya akan langsung usir saya lihat makan, ada tetap minta masyarakat saya usir, keluar dari sini amin, Bapak Ibu orang beriman setidak kepada jantih walaupun berat kamu beriman kamu beriman kepada Tuhan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dicerahkan oleh manusia berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih